XRP memulai pemulihan harga besar saat anggota komunitas berspekulasi bahwa pertemuan tertutup SEC mendatang dapat mengarah pada penyelesaian gugatan RIPEL. Spekulasi terbaru muncul setelah Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, SEC menunda pertemuan Sunshine Act mereka selama satu minggu, dari 18 Juli hingga 25 Juli 2024. Informasi di situs web SEC mengungkapkan bahwa pertemuan akan diadakan pada pukul 14, et, pada 25 Juli di kantor Pusat Komisi di Washington, D.C., atau melalui cara jarak jauh. Pejabat SEC yang diharapkan hadir termasuk Sekretaris Komisi, penasihat untuk para komisioner, dan para komisioner itu sendiri. Pejabat SEC dijadwalkan untuk membahas Agenda 3 Poin, termasuk pembentukan dan penyelesaian proses administratif, penyelesaian klaim litigasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses penegakan. Sebelum penundaan pertemuan, SEC berencana untuk membahas penyelesaian tindakan perintah bersama dengan tiga topik yang disebutkan. Namun, SEC kemudian menghapus topik yang berkaitan dengan penyelesaian tindakan perintah, mengurangi pokok bahasan menjadi tiga. Meski begitu, penggemar XRP seperti Amelie mempertanyakan apakah pertemuan mendatang bisa membawa penyelesaian dalam gugatan SEC versus RIPEL. Banyak pendukung XRP lainnya memprediksi bahwa gugatan tersebut dapat berakhir dengan penyelesaian bulan ini karena pertemuan tertutup SEC yang akan datang. Spekulasi ini telah menyebabkan lonjakan harga XRP secara signifikan. Awal minggu ini, XRP melampaui harga 0,63 dolar saat rumor penyelesaian semakin menguat. Namun, aset teratas itu turun menjadi sekitar 0,5426 dolar kemarin setelah penurunan pasar kripto yang lebih luas. Dengan pertemuan tertutup SEC mendatang yang memicu rumor tentang kemungkinan penyelesaian gugatan RIPEL, harga XRP kembali naik. XRP saat ini bernilai 0,6023 dolar per token, mencerminkan pertumbuhan 7 hari sebesar 18,4% dan lonjakan 24 jam sebesar 8,9%. Sementara itu, tidak ada jaminan bahwa SEC akan setuju untuk menyelesaikan dengan RIPEL pada pertemuan mendatang. Mantan pengacara sekuritas Mark Fagel telah menegaskan bahwa pertemuan Sunshine yang akan datang tidak akan menghasilkan penyelesaian gugatan RIPEL. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.